Pengamat militer Kony Rahakundini menepis tudingan ketua TKN Prabowo Gibran, Rosana Roslani Perkasa yang menyebutnya meminta jabatan bila Prabowo Subianto menjadi presiden. Kony dalam hal ini menyampaikan deklarasi perang sebagai respon atas pernyataan Rosan tersebut. Hal itu disampaikan Kony dalam jumpa pers yang dikelar di Jakarta Selatan, Senin 12 Februari 2024. Kony menjelaskan sebenarnya dia tidak kenal dan sebetulnya tidak pernah ingin dekat dengan Rosan. Atas dasar itulah rencana pertemuan dia dengan Rosan selalu tertunda. Akademisi tersebut membantah semua cerita yang diungkap Rosan tersebut. Bergabung di 02 itu saya ditawari, catet ya saya ulang nih, saya ditawari, tiga kali saya ulang ya, saya ditawari apakah mau menjadi Wamenhan atau Wamenlo. Dan waktu itu saya langsung jawab, bos jangan PHP. Aku ini dekat banget sama Mr. X. Dan aku tahu benar, benar-benar dari pertemuan-pertemuan saya dan Mr. X, kami membahas antara lain keadaan di dalam, di dalam sana itu sudah syarat gotok-gotokan. Why? Di sana itu koalisi lintas partai yang temuk. Jadi semua orang udah pengen, saya mau jadi ini, saya mau jadi ini, saya mau jadi ini. Ini kita common sense aja, saya bukan siapa-siapa, akademisi dari luar, hanya advisor, mana mungkin tiba-tiba saya klik, halo saya mau apa gitu. Which is not me at all gitu kan. Nah kemudian, karena saya juga tidak mungkin, ditawarkanlah saya jeep Bentley First Edition. Anda google aja. Di Indonesia itu berdua ada jeep Bentley First Edition. Harganya 11 miliar. Dan itu saya tolak. Kenapa? Karena saya tidak mau dijadikan alat untuk diviralkan bahwa, oh, akademisi satu itu udah dibeli. Oke? Clear ya? Jadi dua sebenarnya yang ditawarkan. Posisi wamen yang saya tertawarkan. Bukan yang saya terima, saya tertawarkan. Waduh, gak mungkin banget deh. Karena saya kenal Mr. X, mungkin kalau saya gak kenal Mr. X, saya percaya aja. Lah, Mr. X itu dewa loh. Saya gak akan sebut namanya, tapi dia dewa. Lima, bahwa untuk tawaran bertemu 08 bersama Gibran, saya nyatakan berat dan tidak mungkin. Kenapa berat dan tidak mungkin untuk saya pribadi? Sejak awal, tolong di cek Instagram saya, media sosial saya, pernyataan saya dimanapun. Saya selalu konsisten. Prabowo no problem. Tapi Gibran, big no. Dikarenakan, saya sampai hari ini tidak bisa terima aspek pelanggaran konstitusi, etika politik, nilai, serta kelembagaan demokratis kita yang diombang-ambingkan dan mulai dihancurkan. Saya sampaikan, masih ada waktu dan calakah. Waktu saya sepertanya, kalau tetap mau saya... Terima kasih telah menonton!